Opening gesik yoh. Welcome back to Durian Traveler. Hari ini kita di Banten, kita lagi ada festival durian terramai kayaknya yang pernah saya iputin. Durian lokal itu buat saya adalah sedap. Kalau digambarin ke artis itu ya semacam Dian Sastro lah. Ini Juragan, dia punya varitas banyaknya. Sob openingnya, kita belum ikutin juri-jurian, sudah makan. Ayo coba-coba, ini cakep banget loh waranya. Aku dok, tapi kurang kalau cuma segini. Ayo, ya cantik-cantiknya. Belah lagi ada, ada. Ya kayak gini nih kalau bisa. Ini event yang keempat. Kita juga, saya masih nyimpan kaosnya yang pertama itu masih ada. Jadi waktu itu kita niatnya ingin menjaring durian lokal yang bagus. Kita identifikasi, kita konteskan, kemudian kita kembangkan sertifikasi ke depannya. Jadi judulnya festival apa sih? Festival Banten keempat. Ya kita, it's not a just number, tapi ya itu nunjukin bahwa kita udah lumayan sering ngadain festival. Ini dengan festival ini tujuannya apa sebenarnya? Ya, mengingatkan lagi bahwa daerah kita itu memang daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dari lahan. Kemudian dari bukti-bukti nama-nama daerah di kita itu banyak sekali namanya, awalnya kadu. Tapi jumlah nama daerah dengan jumlah pohon sekarang agak berbanding terbalik. Lebih banyak nama kampungnya dibanding pohonnya. Iya, kemudian buah-buahnya agak konsisten. Dulu kita banyak dengar sejarah nama-nama buah-buahan, durian-durian dengan nama-nama yang sangat esotik. Seperti IM, maaf saya sebut. Ya, itulah. Kemudian yang disukai Pak Soekarno, ada anaknya, eh bukan Petruk, Petruk kesadangan. Ada, saya lupa namanya ada tuh. Itu yang harus kita kembangkan. Kedepan itu ada harapan? Harapan, ya, itunya kita satu mengeditifikasi. Nah, kalau misalnya si pedagang-pedagang yang benar-benar punya kebunnya dan dia punya lapaknya, apabila dia lombakan di festival ini, contoh beberapa tahun kemarin yang juara itu, misalnya si Radio 2015, itu lapaknya menjadi rame. Jadi bisa memajukan petani dan pelapak durian di Pantai Gelang. Dan ingin, apa namanya ya, menghalau durian-durian dari luar masuk ke Banten. Pak Iwan, berapa pesertanya? Mungkin 60 lebih, ini ada yang daftar lagi ini baru. Kenapa sih pesertanya bisa banyak banget itu? Ini kan tingkat provinsi ya, kita punya tiga wilayah durian, jadi mungkin kalau masing-masing aja kirim 20 paritas aja, berarti udah 60. Ngapain sih lu? Ngapain sih? Ini ngirim berapa sekarang? Saya sekarang ngirim 5 paritas. Menurut Pak Haji, durian yang mewakili Banten harusnya kayak apa? Harapannya Pak Haji? Harapannya untuk mewakili Banten itu durian lokal alami, asli Banten atau asli peneglang. Pusisi provinsi Banten. Dari soal rasa, harus dia manis, dia legit, dia bulan beraroma, dia asli lokal Bantennya. Pusisi provinsi Banten Saya gak nyanggap pesertanya sebanyak ini, 60. 60! 60 yang akan dikonteskan. Mas, mas, durian? Nah, maybe yes. Yes, saya hari ini harus bertugas durian, karena kalau saya nyari durian, sebenarnya simpel. Saya nyari yang dari, saya suka dari warnanya dulu. Warna, habis itu turun ke rasa, habis itu ketebalan. Nah, itulah. Tapi juga kayak telur dan, telur dan ayamu terbingung juga. Nanti mau diambil yang mana. Tapi yang unggul dari situ, kalau warnanya bagus, dan dunia bagus, tebal, rasanya juga enak, pasti jadi curang. So, wow! Wow, ini event terbesar yang bukan. Saya ikut, India Travel, India Surian Traveler. Halo guys, kita sekarang lagi ada di festival Duren, di Banten. Festival yang keempat. Nah, sekarang kita lagi ada di area lomba Durennya. ini lagi dipersiapin buat nanti di perlombakan. Ini semua totalnya ada 60 buah durian. Itu khas Banten. Wah, banyak ya? Banyak guys, banyak banget. Tapi kayak apa, coba kita saksikan terus ya. Duren Traveler. Balik, dicip-dicip doang. Balik, dicip doang. Ini sih bukan, ini menjuri, tapi ini bener-bener. Bukan pesta lagi nih. Eforia durian. Luar biasa. Luar biasa banyak. 60, 60, 60 durian, dan harus makan satu-satu. Cuma ada di Indonesia. Ini festival durian, mencari durian terbaik. Kalau saya tetap nyari yang mirip Dian Shastro. Miripapa? Miri Shastro. Tahu kan, karena durian saya. Oke, durian Indonesia paling yang harus sedap kayak Dian Shastro. Ini kan banyak. Lu gak mungkin makan semuanya. Cara gampangnya biar lu bisa? Yang pasti dieliminasi yang bijinya nongol. Yang bijinya nongol. Itu eliminasi dulu. Kemudian, kita lihat lagi, numpuk atau tidak. Biji numpuk itu harusnya pinggir. Numpuk dalam satu kongnya, numpuk-numpuk gitu ya. Nah itu ada pinggir. Nah itu bukan maksudnya. Jadi dalam satu juring itu, dia harus isinya rapat seperti ini. Ini masih oke lah. Ini rapat lah. Tapi kalau kayak begini, ini kan sudah keluar Pak. Pong kayak ini bagus. Tinggal kita ngerasa. Nah kemudian, setelah itu ya kita nyicip lah. Eliminasi lagi itu warna. Warna kuning kan semakin menarik Pak. Nanti baru rasa yang lain-lain lah. Terus penampilan buah juga. Contoh lah. Buah seperti ini bagus. Cuma dalam satu buah ini cuma isi satu. Cuma bakal koleksi yang boleh lah. Kalau bakal dikebunkan ya sulit. Jadi intinya kita nyari untuk dikebunkan ya? Bukan untuk teman. Ya mungkin ya yang tergantung nilai juri Pak. Tergantung masing-masing juri kan. Dia nilai berapa ya kita nilai berapa masing-masing. Kita akan digabung Pak. Nah nanti yang keluar itu sebagai juara. Jadi intinya memang sulit untuk istilah kata cari yang memang benar-benar layak. Kecuali kita memang dalam lomba itu kita tentukan ada minimal nilai yang harus dicapai untuk juara. Tidak itu ya juara harapan. Dari nomor berapa? Kita ceklah dulu. Jadi polanya nggak kita langakan tapi kita eliminasi dulu yang tidak sesuai kriteria kita take out dulu. Nggak kita makan. Karena banyak yang nggak masuk ya Pak ya? Banyak. Jadi kriteria warna kita tinggalin dulu aja. Karena kita tinggalin dulu. Yang penting biji tidak ngumpuk, biji tidak kelihatan, terus tidak berantakan. Itu kan kayak begitu kan berantakan. Kemudian kalau yang kulitnya agak tebal, itu kalau kayak keras, itu ya udah mati diseminasi. Itu pasti banyak. Pasti, nggak usah kita makan dok? Iya. Oke? Yuk, kamu kan dari sini aja. Menarik, tipis. Tapi dia daging buahnya... Jadi banyak bijinya. Coba kalau dia satu... Dagingnya dua kali. Jauh. Ini unik rasanya, jengkol. Tapi banyak di Indonesia varian raja seperti ini. Kalau dia dagingnya tebal saja, bisa kita ikutin. Tapi kan sangat tipis. Jadi nggak masuk. Rasanya bagus. Tapi banyak banget di Indonesia. Yang khususnya Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat. Rasanya kayak gini. Berbau-bau jengkol dan baik. Guanya. Cantik banget disini. Kita coba yang ini. Kita coba. Harusnya teriluminasi. Tapi ternyata daging buahnya tebal. Gedip. Kulen. Dan dagingnya cukup tebal. Rini banget. Hampir nggak ada serang. Ada banyak. Perjalanan. Baik. nah, 5-5. Ini kucман, yang ternyata. Ternyata. Kalau rasa ngeri. Ada asap-asapnya? Enggak ada asap-asapnya Enak juga jadi juri Mangan semuanya Jadi, nih Sudah pakai minum, Kak Dari tadi, dari awal pendaftaran Itu ketika kita tanya Mana yang mau dibuka Ini yang paling siap Hampir 100% peserta mili yang besar Saya tanya akan mereka Kenapa mili yang besar? Karena yang besar itu resikonya seperti ini Buka Jarang durian besar Yang bisa makan sempurna Jadi, sekali lagi nanti Kalau ada lomba, lebih baik Yang ukuran size medium lah Jadi, kita kan selalu Selalu, apa ya Bangga dengan durian besar Besar buat durian Yang 3 kilo up itu terlalu beresiko Gini, nih Jadi, handset Satu ukuran-ukuran sedang itu Yang pas, pokoknya Kalau matang itu kayaknya lebih sempurna Sayang ya Tapi siapa yang nyobain Tidak Sayang itu keras Bertepung Matang Padahal Kalau dia matang sempurna Dia bisa creamy, lembut Sebal Ini durian petikan Ada yang masak Masak ya Jack Queen Durian Jack Queen kayak gini Itu nyari gede doang Jack Queen Pus Orang ngomongin Jack Queen Ini kalau petikan Ini begini Keliatannya kering Tapi dalamnya Enggak legit Masah Asamnya tinggi banget Dari batangnya ke batang Ini durian enggak segar Sudah enggak fresh Sayang ya Pedal bagus Warnanya Ada tisu ya Ada tisu Tisu ada Entah Kalau lokal bagus Ini kita fase kedua Setelah tadi eliminasi Yang tidak sesuai Yang sudah awal ada ketahuan Dari size Bentuk Warna Sama ketebalan Sekarang size lebih Ini masih kedua Ini sudah banyak kriteriannya Harus mulai diisi Banyak Ada manis Pahit Lemak Rasa unik Ketebalan Blah-blah-blah Warna kulit Dan ada nilainya Dan nanti akan menjadi skor Semuanya ada nilainya Dan nanti akan menangkau Benda Ketika Dan nanti akan menangkau Senang Kita akan menangkau Sama Berserat, kemudian juga terlalu banyak air, cair lembek, kayak gitu. Ada jenis-jenis tertentu yang antara daging buah dengan biji itu ada selaput seperti plastik. Oh, yang ada yang plastik itu? Iya, itu mengganggu. Usah ditelaskan. Kalau ukuran biji, om? Ukuran biji jelas pengaruh. Makin kecil biji, itu makin tinggi nilai biji. Ini enak duriannya? Enak, enak. Enggak nyangka ya? Padahal, kenapa gak pernah masuk Jakarta ya? Ini harusnya yang nyerbu durian Jakarta itu durian kayak gini. Bukan durian petihan. Mas Juri, gimana nih? Mas Juri? Fokusnya yang gini, enak-enak duriannya. Harapannya durian-durian kayak gini yang masuk Jakarta. Karena kita gak pernah nemuin durian sebagus di sini. Ini kan jaraknya deket. Deket di antara Guanten, Jakarta. Jadi durian ini kalau membaharin Jakarta, orang Indonesia, orang Jakarta tahu tuh duriannya seperti ini. Ringgo gak nih? Dari semua durian? Oh, kalau kan sini udah ada patokannya. Kalau gak ada patokannya, gimana? Aku mau coba ini, bos. Belum, menumbuhin dulu, gue. Coba tuh bagus. Nomor 8 nih. Mana-mana? Mungkin juga nih yang lagi juara di sini, kita gak tahu, kan? Iya. Abis lembut, ini crunchy. Ada crunchy, ada crunchy-nya. Crunchy, ada crunchy-nya. Sama, mas. Gimana, mas? Enak. Sudian apa ya? Tapi ada plastiknya. Sudian apa ya? Gue juga gak tahu. Trahasia, lahir di juri. Udah mulai mabok ya, om? Udah goyang, udah mandak. Habis ini minum haba tuh? Sudah. Habasi, habasi. Habasi, habasi. Habis ini udah habasi. Udah apa? Peraunya udah goyang. Rasanya udah. Kolesterol udah menaik ya? Alah, kita coba ya tinggi-dikit. Banyak varian bagus. Ini yang menarik nih. Meripi Indra, gino-gino. Daging buahnya. Daging buahnya. Iya. Daging buahnya. Saktablo. Oh, ini kulitnya nih. Gualem. Gualem. Kalau ini gak juara, kita namain durian traveler. DTG, ya. Atau durian gedut. Katanya cuma itu aja isinya ya? Ini aja. Semuanya modelnya ini. Santik. Warna bagus ya. Baru bagus. Pahit, cuma agak. Dia gak terlalu creamy. Gak terlalu tepuk. Sayang itu aja. Kalau dia creamy. Itu gue. Nah, itu juga laket. Saya beli. Wah. Birasannya menikmati 60 durian. Mabok. Mabok. Muntah sebenarnya. Tapi enggak. Sebenarnya kalau dipaksain bisa. Tapi kalau nemuin rasa yang unik, itu hilang. Rasanya kok jadi gak bikin. Tapi memang pengen sekali untuk mencari durian baik dari yang terbaik. Soalnya bagus-bagus. Kita aja lihat aja nanti penilaiannya. Soalnya banyak banget yang bagus. Rasanya juga bagus-bagus. Sayang ada berapa yang saya sayangkan. Dipetik. Jadi aroma rasanya gak keluar. Tapi teksturnya bagus, bentuknya bagus. Rasanya berantang. Kita tunggu aja. Kita udah selesai penjurian. Kita tunggu siapa yang menang. Yang kata masih git bertepung. Sepaya cominan. Ya kalau saya masih maju. Enak sih. Cuma tepung. Biar creamy. Suara. Tiga. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi bersama para warga lakal. Lagi ngapain? Makan durian sepuasnya. Jadi mulung durian namanya ini? Tidak. Katanya belum boleh mulai. Kalau lihat serunya makan durian Orang dari Tegal aja datang Jadi durian itu bisa mengundang Ratusan, berapa enggak? Ratus ini datang Ini belum mulai aja langsung dihajar itu Ini yang gratis ya Iya mak, mbak enak lah mbak Lagi mulut mah Ini enak banget ya Ini jauh-jauh dari Tegal Ngapain ini? Makan durian Mulung durian juga Ini gimana? Lumayan Tonjok-tonjok Aduh Udah dibukain ya om? Aduh Aduh Apa-apa Wanit perih Wanit perih Udah selokannya masih santai Buka Durian baru Ini banjir durian Ini agak susah ya Sama om Horti Kultura Horti 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 itu tanaman Eh Horti itu tanaman dong Kultura itu Budidaya Jadi kalau mau budidaya sesuatu Lihat tambangnya seperti ini Ini yang bagus di budidaya Ini yang bisa Deteng Kita sudah selesai Penjurian Dan Hasilnya Ini juara satu Juara satu Ambil Bagus tebel Deksturnya Tadi sih Lumayan nilainya Lumayan bagus Kalau buat saya Belum dapat yang mateng Kayaknya ini petian Jauh Juaranya Dari Kampung Kadu Kupa Kadu Kupa Kadu itu Duren Kupa itu Cikupa Gowo Dari Kampung Duren Gowo Kadu Kupa Jauh Bagus Nih Juaranya Alhamdulillah kita sudah nemuin juaranya Semoga Bagus Kedepannya lebih bagus lagi Karena ini buantunya bagus Tebel Rasanya Bagus Akhirnya sudah selesai Alhamdulillah Jadi Pemburuan saya Mencari Dian Sasro Namanya Bolu Sebelnya Kalau yang punya Dari Tis apa Lupa Dia warnanya Cantik Teksturnya Aja yang kurang Dia kurang creamy Terlalu Tebelnya Kurang creamy Dan Obo yo Kalah di legit Dia kalah Sama Legit Dan Kayaknya sih Mesti bisa di upgrade Jadi pahitnya Terlalu menonjol Kurang creamy Tapi Lihat Sisa-sisa perang Sisa-sisa perang Sisa-sisa perang Tongkrongannya Sudah kelihatan kan Durianya bentuknya seperti apa Dan Tidak juara Rapopo berarti harganya masih murah Nanti tak cari yang punya Sisa-sisa perang Suara tiga Harapan Harapan tiga lagi Yes Like it Karena semua punya selera Punya ukuran masing-masing Tapi saya suka Sema Tempulani Kita ketemu lagi Di next kesempatan Selamat menonjol